Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak bagaimana kabarnya Semoga semuanya sehat-sehat saja Oke Di depan kalian ada gambar segelas kopi Itu tadi kopi bapak yang akan diminum Tapi bapak jadikan model dulu anak-anak Kopi panas saya tuang ke dalam cangkir Supaya minumnya enak saya diamkan sebentar Kalau kita sentuh dinding cangkir bagian luar Apa yang anak-anak rasakan Pastinya anak-anak bisa membayangkan Dan juga banyak yang sudah mengalami Kita akan membahasnya lebih dalam Pada pertemuan kali ini anak-anak Yaitu tentang Azaz Black Yang mengatakan bahwa kalor yang dilepas oleh suatu benda Sama besar dengan yang diterima oleh benda lainnya Sederhananya begini Kamu punya kelebihan uang 50 ribu Dan temanmu pasti tidak punya uang Karena kamu kelebihan Uang 50 ribu tadi kamu berikan pada temanmu Jika uang tadi kita gambarkan sebagai kalor Maka kalor yang kamu lepas Sama dengan kalor yang diterima oleh temanmu Untuk lebih lanjut Dan lebih memahami lagi Kita kembali ke kopi Tadi sudah saya singgung Cangkir yang semula dingin Setelah dituang dengan kopi atau teh panas Dalam beberapa saat Dinding luarnya tentu saja akan menjadi panas Karena Panas atau kalor yang terkandung dalam kopi atau teh tersebut Sebagian diberikan kepada cangkir Sehingga cangkir menerima panas dari kopi Atau menerima kalor Dan menjadi lebih panas atau suhunya lebih tinggi Sedangkan kopi atau teh Karena melepaskan kalor Suhunya menjadi lebih turun atau lebih panas Oke Kita sudah belajari bahwa kalor yang dilepas Atau diterima suatu benda Dirumuskan Ki sama dengan MC delta T Sehingga Ki satu Kalor yang dilepas Sama dengan Di dua Kita ubah menjadi M satu C satu Delta T satu Sama dengan M dua C dua Delta T Dua Oke Dicermati ya Delta T itu perubahan suhu anak-anak Jadi Suhu akhir Dari suhu pertama Dalam mempelajari azaz black kali ini Kita nanti akan bisa memperhitungkan Seberapa besar Misalnya kita mencampur suhu air sekian Dicampur dengan air yang suhunya sekian Oke Tetap Perhatikan Perhatikan Layar Layar Jangan kemana-mana ya Delta T perubahan suhu tadi Kita uraikan menjadi T1 Min T2 Ini jika Benda satu suhunya lebih panas Anak-anak Sehingga T1 Di T awal Dikurangi T2 itu Suhu campuran ya Bisa nanti kita ganti dengan TC Sebaliknya misalnya yang benda kedua itu lebih dingin Maka Perubahan suhunya Suhu campuran T2 Atau nanti kita ganti TC Dikurangi T1 Suhu awal dari benda ke Dua Ya Oke Kamu cermati dulu Akan saya beri contoh yang lebih mudah kamu Pahami Saya punya air hangat ya Suhunya 30 derajat Dan beberapa potong es suhunya 4 derajat Ini saya campur Esnya saya masukkan gelas Pastinya kamu bisa membayangkan Bahwa suhunya Di antara min 4 Sampai min 30 Nggak mungkin di bawah 4 Atau di atas 30 Ya Suhunya bisa 10 15 20 25 Dan sebagainya Tergantung Seberapa banyak Air yang Kita campur Dan juga Seberapa banyak es yang kita campur Kalau banyak airnya Ya suhunya cenderung Hangat Namun kalau banyak esnya Suhunya tentu saja cenderung Lebih dingin Mendekati Suhu es Oke Supaya lebih Masuk lagi Penjelasan saya Perhatikan Contoh soal berikut ya Punya 2 kg air Suhunya 5 derajat celsius Dan 4 kg air Suhunya 60 derajat celsius Perhatikan Banyak yang Suhunya 60 derajat celsius Kita campur Pastinya Suhunya Nantikan diantara 2 Sampai 60 Karena Yang suhu 60 airnya Lebih banyak Pastinya Kamu bisa Memperkirakan Ini nanti Airnya agak dingin Atau agak hangat Oke Supaya Kalian bisa Lebih yakin Perhatikan perhitungannya Hasil dari perhitungan Diperoleh Suhu akhir T2 Atau TC Suhu campuran 40,7 derajat celsius Jadi Masih cenderung Hangat Karena apa Karena air panas Yang dicampurkan Tadi Lebih banyak Beda Kalau misalnya Air dinginnya Yang suhu 5 itu Lebih banyak Misalnya 10 kg Begitu Maka suhunya Akan Relatif Lebih Rendah Supaya Kamu Semakin Paham lagi Jangan lupa Kerjakan Hanya satu Soal Harus dikerjakan Nanti Dikumpulkan Pada Waktunya Sampai Disini dulu Semoga Semuanya Sukses Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh